Kemarin-kemarin itu sempat rame ya karena ada orang dari Bekasi namanya Leon Arda Oleh Fins dia memberikan gugatan tentang batas usia kerja dalam lingkup kerja lah ya. Jadi misalnya kalau kamu daftar kerja terus kamu lihat minimal umur 23, maksimal umur 28, nah itu yang dia gugat. Harapannya adalah batasan umur itu udah gak ada lagi setiap pendaftaran kerja. Jadi siapapun bisa kerja, orang tua bisa kerja, terus macem-macem ya. Jadi semua umur, semua generasi bisa kerja selama dia punya kemampuan. Itu yang di gugat oleh orang Bekasi ini. Nah kalau misalnya kita lihat di beberapa negara di Asia Tenggara, itu mereka udah punya aturan sendiri ya. Bahwa ini diatur dalam anti-age discrimination dan menjelaskan secara spesifik apa sih itu diskriminasi. Kalau kita punya pasal diskriminasi hanya dalam satu pasal gitu, ini dibuat lebih spesifik lagi. Misalnya ada pasalnya terus dibuat ayat-ayat banyak di bawahnya supaya perilaku-perilaku ini semakin jelas diatur, semakin spesifik. Jadi makanya gak ada penyelewengan atau yang sifatnya karet ya. Misalnya kayak di Filipina, di Singapura. Terus ada banyak lah aku tampilin karena kemarin juga ada yang publis ini di IG. Jadi aku akan tampilin. Terus misalnya kalau kita lihat di Jepang juga, mereka gak lihat umur sama sekali. Jadi kalau kamu lihat orang tua, misalnya lagi ke Jepang terus lihat orang tua kerja, ya karena dia punya kompetensi itu. Jadi dia gak lihat umur sama sekali, yaudah mereka sampai setua apapun selama masih punya kemampuan dan skill dan kesadaran penuh, yaudah dia bisa kerja. Nah, kalau kalian juga baca berita di Jakarta Post, ini udah lama sih beritanya, kayak 2017 gitu. Dia di dalamnya itu menceritakan ada orang Denmark yang nasih testimoninya. Misalnya dia bilang tuh kayak, aku tuh gak pernah tuh lihat kalau misalnya daftar kerja ada batasan kerja, penampilan menarik dan yang lain sebagainya. Yang dilihat adalah kamu punya skill atau enggak, kamu punya kemampuan atau enggak, kamu spesifik enggak skill-nya di bidang itu atau enggak. Jadi selama masih kamu punya kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan, lagian kamu tuh kalau misalnya berkaca ke negara-negara Skandinavian itu gak tau ya, kenapa mereka tuh dibilang negara dengan happiness tertinggi di dunia, terus pendidikannya nomor satu. Karena itu tadi, mereka tuh gak mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya cukup kecil kayak gitu, tapi mereka lihat apakah kamu punya skill atau enggak, kamu punya kemampuan, yaudah, you're hired. Jadi kayak sebaiknya kita menjalankan peraturan yang masih ada atau sebaiknya ada tindak lanjut lebih, lanjut lagi. Tapi sebelum closing juga, sebenarnya di dalam proses persidangan itu katanya ada sebagian yang bisa diterima. Karena ada bunyi di dalam pasal itu yang membebaskan perusahaan untuk mengatur sendiri kebutuhannya. Nah itu dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya sangat subjektif. Jadi ada dissenting opinion dari salah satu hakim di sana yang menjelaskan kalau misalnya gubetan ini bisa diterima sebagian. Jadi menurut kalian gimana? Komen di bawahnya. Terima kasih. Terima kasih.